Intro Film Tabula Resa mendapat apresiasi dari wakil Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2014-2019, Yusuf Kala. Terlihat sedang terburu-buru dan tidak sempat mengungkapkan pendapatnya lebih jauh tentang film arahan Adrian Tendewo itu, JK hanya memberikan sedikit komentar atas film yang mengusung budaya kuliner di Indonesia itu. Menonton film yang kombinasi drama, kemanusiaan sambil makan, atau makan sambil ikuti drama. Jadi dua anda nonton, ada dua kena saya katakan tadi, ada usul kemanusiaannya, bagaimana menyayangi sesama, kedua makan enak itu bagaimana cara membuatnya tradisionalnya, apa perbedaan-perbedaannya. Ya bagus, itu menjadi bahagia tadi dua hal yang digabung. Artinya disini menggambarkan makanan itu punya nilai yang tinggi, yang pada akhirnya saling mencintai kena makan. Dan atau ada juga sebenarnya bagaimana mengajarkan persingan usaha, itu juga sebenarnya ada. Bertindak sebagai asisten produser dalam film Tabula Rasa, Vino Gebostian merasa pesan yang ingin disampaikan melalui film bertema kuliner ini, tercapai saat penonton termasuk JK mengerti dan paham soal alasan mengangkat budaya Indonesia dari sisi kuliner. Meski begitu, Vino cukup menyesali tidak bisa berbicara lebih jauh dengan JK. Jadi tadi pas disana sempat cerita-cerita maksudnya, apa namanya, gimana sih pembuatan ini seperti apa, cuman memang karena JK juga waktunya nepet, jadi kita gak sempat berbicara ngobrol. Seperti para insan film kebanyakan, Vino berharap industri perfilman nasional dalam kedepannya bisa semakin diperhatikan oleh pemerintah. Polo saya sih secara langsung enggak ya, cuman mungkin udah diwakilin dari speech producer saya gitu, kalau misalnya, apa namanya, ya memang kita butuh dukungan sekali dari pemerintah gitu, karena film bisa jadi sumber pemasukan negara yang cukup besar gitu, tapi kalau misalnya negara sendiri gak mendukung itu, cuman berupa wacana aja ya akhirnya gak akan berapa-apa. Terima kasih telah menonton!